Intro Panglima tentara bayaran sekarat, Armenia diambang kehancuran Intro Faktor lain kembali muncul dan membuat dugaan pasukan Armenia diambang kekalahan perang dari Azerbaijan semakin besar Pemimpin gerakan separatis Nagorno-Karabakh atau ARSAK Arrayik Harudnyunyan dikabarkan mengalami luka parah akibat serangan rudal militer Azerbaijan Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh ajudan Presiden Azerbaijan Hikmat Hajiyev Menurut laporan Daily Sabah yang dikutip oleh FIFA Militer Harudnyunyan jadi korban serangan rudal pasukan Azerbaijan Yang dilancarkan sebagai balasan atas serangan roket Armenia di tiga kota Ganja, Terter, dan Horadis pada akhir pekan lalu Dengan tegas, Hajiyev mengatakan itu adalah hukuman yang layak bagi Harudnyunyan Yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan menyerang pemukiman sipil di Ganja Yang pertama, Arrayik Harudnyunyan, Anda tidak berada di garis depan pertempuran Anda bersembunyi di bunker, tetapi angkatan bersenjata Azerbaijan menghantam Anda di tempat Anda bersembunyi Setelah serangan rudal, Arrayik Harudnyunyan terluka parah Dia telah menerima hukuman atas kejahatan yang dilakukannya terhadap kota Ganja dan wilayah pemukiman sipil lainnya Pelaku lain, penjahat perang lainnya juga akan dihukum secepatnya Harudnyunyan adalah presiden keempat Republik Nagorno-Karabakh sejak Mei 2020 Sebelumnya, pria kelahiran Stepanaket 46 tahun yang lalu itu Pertah menduduki posisi sebagai Perdana Menteri Republik Nagorno-Karabakh PRD 2007 hingga 2017 Robohnya Harudnyunyan menjadi bukti lain jika pasukan Armenia sudah dalam kondisi terdesak Dalam berita FIFA Militer sebelumnya, dijelaskan beberapa fakta yang membuktikan Jika Armenia berada di ambang kekalahan perang dari Azerbaijan Perubutan tujuh desa di tinggal distrik yang dikonfirmasi langsung oleh presiden Azerbaijan Ilham Aliyev hingga keengganan Rusia memberikan dukungan kepada Armenia Jadi perhitungan penting dan perang Armenia-Azerbaijan diprediksi tidak akan mencapai waktu selama tiga pekan Tak hanya itu, sejak perang Armenia-Azerbaijan kembali meletus pada 27 September 2020 lalu Perdana Menteri Armenian Nikol Fashinyan sudah berkali-kali menyatakan keinginannya untuk melakukan perundingan gejatan senjata Fashinyan memberikan syarat menarikan sejumlah besar armada tempur Turki yang diyakini diisi oleh tentara bayaran Sayangnya, Turki yang merupakan sekutu Azerbaijan menegaskan tak akan mundur sampai militer Armenia dan pasukan pertahanan ARSA Angkat kaki dari wilayah tersebut Azerbaijan hancurkan Armenia, Erdogan buka gerbang perang Sudah hampir dua pekan, perang Armenia-Azerbaijan meletus di Nagorno-Karabakh atau ARSA Sederet fakta membuktikan pasukan angkatan bersenjata Azerbaijan sudah berada di ambang kemenangan Meski di sisi lain, Armenia mengklaim masih memiliki rencana untuk membuat pertempuran terus berlanjut FIFA Militer melaporkan dalam berita, jika angkatan bersenjata Azerbaijan memiliki armada tempur yang jauh lebih kuat dari militer Armenia Buktinya, saat pertempuran baru berjalan tiga hari Kementerian Pertahanan Azerbaijan berani mengklaim bahwa pasukannya telah menghabisi nyawa 2.300 orang pentara Armenia Dan menghancurkan sejumlah kendaraan tempur juga artileri Janji Recep Tayyip Erdogan untuk mendukung Azerbaijan dalam perang melawan Armenia memang tak main-main Presiden Turki itu dikabarkan telah menjalin kesepakatan dengan pemimpin Partai Hezbi Islami Afghanistan, Gulbuddin Hekmatiyar Untuk mengenakan pasukan mujahidin ke Azerbaijan Menurut laporan yang dikutip oleh FIFA Militer dari Armen Press, sejumlah pasukan mujahidin Afghanistan akan segera tiba di Nagorno-Karabakh dalam beberapa hari ke depan Hal ini disampaikan oleh jurubicara Presiden Armenia, Faram Pogosyan, yang membeberkan data intelijen Sudah hampir dua pekan perang Armenia-Azerbaijan meletus di Nagorno-Karabakh atau ARSA Sederet fakta membuktikan pasukan angkatan bersenjata Azerbaijan sudah berada di ambang kemenangan Meski di sisi lain, Armenia mengklaim masih memiliki rencana untuk membuat pertempuran terus berlanjut FIFA Militer melaporkan dalam berita pada selasa 6 Oktober kemarin Jika angkatan bersenjata Azerbaijan memiliki armada tempur yang jauh lebih kuat dari militer Armenia Buktinya, saat pertempuran baru berjalan tiga hari Kementerian Pertahanan Azerbaijan berani mengklaim bahwa pasukannya telah menghabisi nyawa 2.300 orang tentara Armenia Dan menghancurkan sejumlah kendaraan tempur juga artileri Tak hanya itu, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengungkapkan jika pasukan Azerbaijan telah berhasil merebut sejumlah desa di wilayah Nagorno-Karabakh Dari pendudukan tentara Armenia Lewat akun Twitter pribadinya, Aliyev memastikan ada tujuh desa di tiga distrik yang berhasil dikuasai oleh pasukan Azerbaijan Dan Asagi Abdurrahman Li, distrik Fizuli, Karabakh adalah Azerbaijan Bunyi pertanyaan Aliyev dalam akun Twitternya Tak hanya tujuh desa yang berhasil direbut pasukan Azerbaijan Aliyev juga mengumumkan pasukan Azerbaijan telah berhasil mengambil alih kota Madagis Fakta lain yang membuktikan jika pasukan Armenia sudah sangat terdesak adalah kedatangan Perdana Menteri Nikol Pashinyan Pertemuan itu membahas kondisi pasukan gabungan militer Armenia dan Arsak di garis depan Pihak Armenia mengklaim rapat tertutup antara penjabat tinggi politik dan militer Armenia Arsak Adalah untuk menyiapkan rencana serangan balasan terhadap pasukan Azerbaijan Posisi Armenia yang semakin terdesak ternyata tak membuat Rusia mau datang untuk menolong Meskipun Rusia adalah sekutu terbesar Armenia Negeri beruang merah sepertinya enggan untuk memberikan dukungannya dalam perang melawan pasukan Azerbaijan Padahal Armenia dan Rusia terikat dalam Pakta Pertahanan Keamanan Bersama atau CSTO Presiden Vladimir Putin menegaskan Rusia sama sekali tak punya kewajiban membantu Armenia Pasalnya Armenia terlibat perang yang tidak berada dalam teritorialnya Seperti yang diketahui Nagorno-Karabakh bukan bagian dari teritorial Armenia Meskipun penduduk mayoritasnya adalah etnis Armenia Rusia tidak memiliki kewajiban untuk membela Armenia Karena konfliknya dengan Azerbaijan tidak terjadi di wilayah Armenia Ucap Putin dikutip oleh FIFA Militer dari Delisaba Sejumlah pengamat militer dunia yakin Perang Armenia-Azerbaiyan tidak akan memakan waktu hingga 3 pekan Sebab Pak Sinyan kembali mendeklarasikan keinginannya untuk melakukan negoisasi gencatan senjata Namun lagi-lagi Pak Sinyan memberikan syarat agar Turki yang merupakan sekutu Azerbaijan Untuk menarik tentara bayarannya dari Artsakh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!